B.J. Habibie ketika berpidato di Cairo, beliau berpesan, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang menjadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun saat tua seperti ini, dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tidak nyaman, dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energi yang penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesupian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air menetas. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ikin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak. Tatapannya hampa, jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki rentak itu barangkali adalah saya. Atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hati. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang berasing. Jucu-jucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang mencengkut akan seperti apakah kematiannya nanti. Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amalan yang dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntutan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalau lah sempat, kalau lah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatik, panti asuhan, atau tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalau lah sempat, dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalau lah sempat, memberikan sendal untuk disumbangkan ke tempat ibadah, agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalau lah sempat, memberikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan andai tolak. Kalau lah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalau lah dahulu, anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbang malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalau lah sempat, mengapa kalau sempat, mengapa itu semua tidak perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri, kenapa tidak lebih serius? Menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat rusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi si penabur kebajikan. Selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan.